Intro Kapolres Asahan, AKBP Kobul Saharini Ritonga menghadiri acara rapat koordinasi daerah yang ke-9 Forum Kerukunan Umat Beragama di Aula Hotel Bintang Senin Dini Hari Pada kesempatan itu, Kapolres Asahan mengatakan fungsi pemuka tokoh masyarakat dan forum kerukunan umat beragama agar tetap solid dalam menjaga harkam tipmas dalam bersikap Tindakan dan bertutur harus berpedoman pada agama atau menjadikan agama sebagai landasan yang kuat untuk diri pribadi agar tidak mudah terhasut oleh pemahaman lain Untuk itu, Kapolres Asahan mengapresiasi kinerja forum kerukunan umat beragama yang turut berperan membantu tugas-tugas polri dalam menjaga kerukunan umat beragama dan toleransi sesama umat beragama Namun, polisi tetap menjaga untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Selain itu, para pemimpin agama harus bisa tampil sebagai fasilitator jika terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat Pemimpin atau tokoh agama berperan penting dalam menjaga kerukunan umat beragama Dalam kesempatan itu, Kapolres Asahan mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung program maupun kegiatan guna menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Asahan Hal itu juga sekaligus rangkaian dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Asahan yaitu demi terwujudnya Asahan yang religius, sehat, cerdas, dan mandiri Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Biputan Turbata TV Salam Turbata Sampai jumpa di video selanjutnya